Video pemukulan yang dilakukan atasan kepada pegawai Kantor Pajak Pratama atau KPP Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Pemukulan dilaporkan terjadi saat jam kerja pada Senin 6 Juni 2022 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dalam video itu, terekam seorang pegawai yang menghadap atasannya tiba-tiba langsung dipukul sampai jatuh. Diketahui korban berinisial DH berusia 39 tahun dan pelaku diketahui berinisial MAZ. Setelah peristiwa tersebut, korban kemudian ditolong oleh seorang saksi dan kemudian dibawa ke RS Mitra Warga Bekasi Timur untuk mendapat perawatan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Direkturat Jenderal Pajak telah membuat klarifikasi terkait kasus kekerasan itu. Dijen Pajak menyatakan tidak menoleransi cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur kepegawaian meskipun untuk tujuan pembinaan pegawai. Saat ini, Unit Kepatuhan Internal DJP dan Direkturat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya masih menangani kejadian tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. DJP juga mengatakan akan melakukan proses evaluasi internal agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali di kantor pajak lain. Terima kasih telah menonton!